Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku para inspirator, yang dirahmati Allah. Pernahkah saudara, atau orang-orang terdekat saudaraku, berkeluh kesah, pada takdir yang dirasa berat, kondisi yang dihadapi dirasa sulit, pilihan-pilihan solusi pun dianggap sangat sedikit. Coba tanyakan pada mereka, apa ujian Allah pada mereka, seberat ujian pada Julaibib. Kalau mereka bertanya, siapa Julaibib, bagikan kisah inspiratif sahabat Rasulullah SAW ini. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan berkahnya, untuk saudara-saudaraku, yang pandai bersyukur dan berbagi. Amin, Ya Rabbal Alamin. Namanya Julaibib, begitulah dia biasa dipanggil. Nama ini sendiri mungkin sudah menunjukkan ciri fisiknya yang kecil dan pendek. Nama Julaibib tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini tentu bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yastrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku adalah cacat sosial yang sangat besar. Tampilan fisik dan kesehariannya juga menjadi alasan sulitnya orang lain ingin berdekat-dekat dengannya. Wajahnya jelek terkesan sangar, pendek, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh. Kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan. Minum hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangkupan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Namun, jika Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah. Dan dia selalu beradab di sof terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Tidak begitu dengan Rasulullah SAW. Julaibib yang tinggal di Sufah, tempat orang-orang fakir diseram di Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Nabi SAW. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Julaibib tanpa ada kesan menyesal diri atau menyalahkan takdir Allah SWT sambil tersenyum menjawab dengan santun, siapakah orangnya ya Rasulullah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini? Memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Rasul SAW menggamit lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansar, lalu mengatakan kepada pemilik rumah, Aku ingin menikahkan putri kalian. Dengan wajah berseri, tuan rumah pun menjawab Betapa indahnya dan betapa barokahnya. Ia mengira bahwa Nabilah calon menantunya. Rasul kemudian mengatakan, Tetapi bukan untukku, Ku pinang putri kalian untuk Julaibib. Sang tuan rumah kaget mendengar nama Julaibib. Dengan helaan nafas berat, tuan rumah itu menjawab, Ya Rasulullah, Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini. Sang istri pun kaget mendengar nama Julaibib akan meminang putri mereka. Bagaimana mungkin Julaibib yang berwajah lecak, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Sang putri yang mendengar perbincangan Rasul dan orang tuanya dari balik tirai berkata, Anggun, Siapa yang meminta? Apakah kalian tidak menolak permintaan Rasulullah SAW? Demi Allah kirim aku padanya. Dan demi Allah karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tiada akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Sang gadis yang saleha lalu membaca ayat. Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Rasul SAW pun berdoa untuk sang gadis soleha. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh barakah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Kita belajar dari Julaibit untuk tidak meratapi diri sendiri, untuk tidak menyalahkan takdir, untuk selalu pasrah dan taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak mudah menjadi Julaibit, hidup dalam pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Memang pasti ada batas-batas manusiawi yang terlalu tinggi untuk kita lampaui. Tapi jika kita telah taat kepada Allah, jangan mengkhawatirkan itu lagi. Ya mahatau batas-batas kemampuan diri kita, dia tidak akan membebani kita melebih yang kita sanggup memikulnya. Urusan kita sebagai hamba memang taat kepada Allah. Jika kita bertakwa padanya, Allah akan bukakan jalan keluar dari masalah-masalah yang di luar kuasa kita. Maka benarlah doa Nabi SAW, Allah pun karuniakan jalan keluar baginya. Maka kebersamaan pasangan mulia yang tak setara status sosialnya ini di dunia, ditaktirkan tidak terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya. Julaibib telah dihajatkan langit mesti tercibir di bumi. Ia lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang bersikap tidak bersahabat padanya. Julaibib tugur sebagai syahid dalam jihad. Nabi SAW begitu kehilangan. Tapi beliau ingin mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya. Maka Rasul bertanya pada para sahabatnya di akhir pertempuran, Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat menjawab, Tidak ya Rasulullah. Sepertinya Julaibib memang tidak beda ada dan tiadanya di kalangan mereka. Nabi SAW kembali bertanya, Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat kembali menjawab dengan was-was, Tidak ya Rasulullah. Beberapa menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW menghela nafasnya sambil berkata, Tetapi aku kehilangan Julaibib. Para sahabat R.A. pun tersadar, Carilah Julaibib. Maka ditemukanlah dia, Julaibib yang mulia terbunuh dengan luka-luka, Semua dari arah muka. Di sekitarnya tergolek tujuh jasad musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri, Menghafani jasad Julaibib, Dan secara pribadi mensolatkannya. Rasul pun berdoa, Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, Dan aku adalah bagian dari dirinya. Apalah artinya rupa yang cantik, Dan kedudukan yang tinggi, Tapi rumah tangga porak-poranda. Suami curang terhadap istri, Manakala istrinya juga bermain kayu tiga di belakang suami. Apalah yang dibanggakan dengan harta kekayaan yang melimpah ruah, Tetapi hati, tetap tidak senang, Malah selalu bimbang dan cemas, Karena diburu orang kemana pergi. Maka cukuplah rezeki yang sedikit yang Allah kurniakan, Tetapi berkah. Cukuplah suami yang dijodohkan tiada rupa, Asalkan suami tersebut dapat memberi kebahagiaan di dunia, Dan lebih-lebih lagi di akhirat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!